Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif dimanapun sahabat berada papi doakan semoga sahabat diberikan sehatan selalu ya dilancarkan selalu rezekinya serta dipanjangkan umurnya amin sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya supaya channel papi kembali ini tambah berkembang lagi lanjut sahabat untuk pembongkaran transmisi kantor super speed ya disini sudah kita lakukan pembongkaran ya sudah kita lakukan pembongkaran kita lepas bagian rear housingnya atau housing gear speedometer kemudian snapping kita sudah lepas kemudian idle gear sudah kita lepas ya idle gear sudah kita lepas kemudian nanti ini untuk selebih lanjutnya kita lepas bagian bagian pelornya kalau yang disebut dengan interlock ya ini kita mau kita buka kita dorong dengan menggunakan kawat las guys kita dorong dengan cara menggerakkan bagian pemindah gigi ya tersebut orang cekera ayam pasin dulu lubangnya guys takin dulu lubangnya oke kita lanjut ke pelepasan pada interlock ini kita lepas interlocknya ya kelihatan lubangnya gak ada lubangnya lagi belum tau lubang kayaknya lagi ini teman-teman ini teman kita belum tau lubang ya jadi agak susah masuk ini kalau belum tau lubang nih malu masih bujang oke kita tunggu sampai beberapa menit lubangnya belum ketemu ya teman-teman ya kita lihat dulu lubangnya belum ketemu udah ketemu wah ini udah ketemu teman-teman lubangnya ya jadi kita proses untuk melepaskan dorong udah ntar untuk lepas bagian interlocknya ini agak sedikit lama ya ini karena teman kita yang satu ini belum tau lubang ya oke interlock sudah kita lepas wah kotor banget teman-teman ya ini ada 7 ya 1, 2, 3, 1 ini ada 7 bagian interlock oke setelah interlocknya terlepas jangan sampai nanti pelornya hilang ya ini ada 3 pelornya oke ini pelornya sudah papi lepas kemudian selanjutnya kita lepas bagian pelor apabila tidak bisa ya biarkan saja ya nanti juga jatuh sendiri kemudian kita lepas kita gunakan alat ya untuk mencongkelnya supaya naik nanti ini kita gak buka bearing ya biasanya kita lakukan pembukaan bearing dulu karena alatnya lagi dipakai kita langsung diangkat saja ininya oke lanjut oke setelah lanjut untuk congkel bagian ininya ya ini pelepasannya tanpa pembukaan bearing atau kelahar pipa ambil pipa yang gede itu ini kamu nyongkel disana sebelah sana kamu congkel sebelah sini ya nah ambil polo plastik oke lanjut pembukaan guys ini tanpa melepas bearing atau kelahar ya ntar nyangkut belah sininya kenapa ya giri ini loh itu loh kelaharnya yang ini ini masih nyangkut ya jadi harus kita pukul pukul ki asnya ki yuk yuk oke sudah terlepas oke sudah terlepas ya angkat gas wadih luar biasa teman-teman warnanya sudah kayak cappuccino alias kopi susu eh kopi coklat oh ini dia masalahnya suara kasarnya gear counter gearnya sudah rontok ya ada gak pelernya ada tiga kan disitu ini bisa ada magnetnya di ini kayaknya di kulon kalau gak di wetan oke ini udah abis ya ini udah abis pol ini udah kena juga ya oke teman-teman nanti kita cek dulu ya bagian gigi 2 dan 3 nya kemudian kita bersihkan dulu apa penyakitnya kira-kira apa saja yang diganti oke lanjut untuk video seterusnya oke teman-teman kita lanjut untuk pelepasan pada gear setnya ya ini kita pasang buat apa namanya kancingan pada gear set biar gak lepas semua jadi nanti kita taikinnya bareng ya kita naikin bareng cepat bareng gimana ini palung anggur nih oke Hai 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 selamat menikmati oke guys belum dia tolong lubang aja gak tau ya guys lubang aja gak tau ini guys udah taruh kardus disini angkat siapin kardus angkat yang penting nanti dicuci dulu ada bearing nomor ini yang rontok nomor 2 jadi dia miring gitu ya oke kita lanjut untuk bersih-bersihnya nanti ya kita cek bagian apa saja yang rusak oke ini dia sahabat ya ini bagian-bagian transmisi atau speed gear pada mobil kantor yang dibongkar disini sudah dipretelin ya untuk bagian-bagiannya yang mana saja kah yang kira-kira bermasalah nah disini permasalahannya sangat banyak sekali ya terutama pada ini bagian bearing bearing bambu ya bearing bambu untuk speed gear 3 itu hancur ya temen-temen ya nah ini untuk speed gear 2 ini sudah hancur kemudian bearing bambu yang speed gear 3 itu hancur juga ya nah ini double cone-nya sudah hancur semua sudah habis ya temen-temen ya ini sudah habis untuk bagian double cone-nya juga sudah habis nah disini penyebab utama pada saat mobil kantor ini masuk giginya itu bunyi crack ya pada saat bunyi crack itu terjadi kerusakannya pada bagian sinkromes ya intinya sinkromesnya sudah tidak bisa mengerem dengan secara bagus untuk masalah permasalahan masuk gigi itu bunyi kemudian untuk masalah gigi pada saat gigi 2 itu netra sendiri itu penyakitnya pada hub slip ya pada gigi hub slip slip hub nah pada giginya ini ini sudah habis ya temen-temen ya ini sudah habis ya ini sudah habis dibandingkan dengan gigi yang sebelah sininya itu masih agak bagus ya nah ini gak terlalu jelas ya ini agak bagus yang sebelahnya sudah habis ya nah jadi untuk masalah yang ketiga pada saat bunyi itu bunyi grog 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 itu terjadi pada gear yang sudah habis ini nah di speed gear sudah habis ya terutama pada bagian counter gearnya habis oke nanti kita lihat dulu untuk bagian counter gearnya ya nah ini dia temen-temen ya ini untuk bagian speed gearnya sudah habis atau counter gearnya ya counter gearnya sudah habis ini sudah rontok ya lihat ini yang bunyi pada saat hidup langsam itu bunyi grog 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 kemudian kerusakannya ada di bagian kelahir juga ini nanti kita untuk ini seperangkat nanti kita ganti kemudian kelahirnya semua kita ganti ya untuk bagian ini ini juga rusak temen-temen ya ini rusak nih jadi ini untuk input sub ya untuk ini bagian input sub ya ini yang berhubungan dengan output sub ini yang berhubungan dengan as belakang atau kopel ya kemudian disini bagian input sub ini sudah habis ya ininya sudah habis kemudian besar kemudian ini harus diganti ya ini diganti kemudian ini counter gearnya diganti terus kita lihat lagi yang di bagian speed gear nah untuk di bagian speed gear nah untuk di bagian speed gear banyak juga sih yang diganti ya terutama pada slip hub kemudian double cone ya slip hub double cone speed gear gigi 3 ya karena disininya sudah habis ya nah ini gigi ininya sudah habis kita lihat pada gigi gearnya sudah habis ya ini jadi ini diganti kemudian double cone ini diganti ya ini kita lihat juga bagian-bagian yang lainnya masih bagus kemudian ini untuk speed gear 5 nah ini sinformesnya diganti ya temen-temen ya kemudian ini diganti 23 ya upslip 23 sini upslip 23 sinkromesnya yang mundur diganti kemudian untuk lock-locknya bearing-bearingnya ini banyak yang diganti ya ini akibatnya apabila kita lalai untuk penggantian oli transmisi sampai hitam seperti ini ya temen-temen ya jadi harus kita lakukan penggantian rutin setiap 20.000 km ya selama 1 tahun oke jadi yang menyebabkan bunyi grog-grog-grog-grog pada transmisi kantor itu bisa berpengaruh pada bagian bearingnya sudah aus ya bearingnya sudah aus kemudian gear tadi yang rusak kemudian pada saat masuk gigi dia netral sendiri itu penyakitnya berada di sini ya di sini di hub slip kemudian di bagian bagian ini nah di bagian gigi ini itu yang berhubungan berhubungan dengan hub slip ya oke itu saja temen-temen ya semoga info yang dari papi kembar ini bermanfaat untuk pemecahan masalah pada transmisi kantor ya yang sering terjadi yaitu penyakit yang disering dikeluhkan pada saat masuk gigi itu netral sendiri kemudian bunyi grog-grog-grog pada saat langsam ya kemudian pada saat masuk gigi dia bunyi kasar itu penyakitnya oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap just selamat menikmati selamat menikmati